Musik PDN sekarang berada di stan keempat LPD, keempat NK Puas yang dipimpin oleh ketua LPD-nya. Apa Bu yang dibawa? Bu yang dibawa kerajinan dari purun, agar hukum. Purun itu artinya vegetasi lahan gambut. Ya, lahan gambut. Habis itu ada bawa hukum, makanan luka dayak. Jadi kuku itu nabi itu zaman berlahuran, luka dayak itu menghukuman gitu, ya Bu? Iya, pegati beri. Pegati BK. Terutama pada tahun 1964-1965. Apalagi, Bu? Nah, ini sedang populer. Sejak kehadiran Dirjen Oda kemarin ya, sampai dengan hari ini, scrub dari Kepuatan Kepuas. Iya, dari Kepuatan Kepuas. Dan sekarang nambah komunitas ya, informasinya telur asin ya, Bu? Telur asin, baru. Kita tambah komunitas telur asin. Iya, nanti pelatihannya dari Kabupaten Kepuas ya. Ya, selamat Kabupaten Kepuas. Semoga LPD, Kabupaten Kota lainnya akan mengikuti jejak Kabupaten Kepuas. Dan tugas LPDN atau Lembaga Perempuan Dayak Tingkat Nasional adalah ikut mempromosi dan mengevaluasi dari keemasan yang telah dilakukan, bukan hanya untuk pasar nasional, tetapi akan berkiprah juga di pasar global. Terima kasih, Bu Ketua. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ini laki-laki, ayo berperan jadi laki. Jadi, berbahan dasar kulit kayu nyamuk. Nah, ada beberapa motif yang ditampilkan dengan bordir dan juga dengan manikman. Jadi, kayu nyamuk itu adalah kayu yang menghasilkan kulit sejak zaman sebelum Indonesia Merdeka, karena dulu langka sekali kain bahkan tidak ada. Jadi, dayak ini menggunakan kulit kayu nyamuk itu, ini tuh pakaian atau balutan kelengkapannya. Itu bulu apa? Bulu, bulu-bulu. Burung harwe. Burung harwe. Harwe. Jadi, ada dua produk, kulit kayu nyamuk dan rotan asli Kalimantan. Yang dikreasi oleh perempuan-perempuan dayak di waktu senggangnya, ya. Pasarnya sudah meluas kemana, Bu? Sudah sangat meluas, bu. Mekat nasional, bahkan juga internasional. Internasional ke negara mana aja? Beberapa negara. Penuh ke Jepang, ibu ketua kita. LPD di Kalimantan Tengah. Kemarin kebetulan ada kegiatan di luar negeri juga, kalau tidak salah Belanda, ya. Nah, ini salah satu oleh-oleh cenderamata yang luar biasa. Yang diminati kulit kayu atau rotan? Kulit kayu dan rotan. Kedua-duanya, ya. Dan mereka mengerti bahwa perbedaan antara laki dan perempuan, ya. Ini adalah modifikasi dari bulu-burung. Salah satunya diganti dengan... Jadi, sepuna tuna itu bulu-burung, ya kan? Tapi bulu-burung, selalu dia tersedia, maka dimodif kilau-gutu. Hanya khusus untuk laki-laki. Tapi kalau perempuan, selalu diusahakan bulu-burungnya ada. Jadi, di pasang-sangat tanam. Ini sepatu, sepatu produk mana, ya? Ini kita join, ada kerjasama dengan luar. Luar dalam artian, Pulau Jawa. Surabaya, Surabaya. Kebetulan ini perempuan Dayak, Kalimantan Tengah. Belum ada kepampilan untuk memproduksi. Dari bambu, ya, itu? Bukan, rotan. Rutan. Saing sendalnya enggak ada, ya? Sendalnya... Ini? Ini nomor berapa? 78. Ada 39 enggak? 39. Saya 39. Ya, pernik-pernik, ya? Iya. Yang dipaduk padan nantinya dengan produk baju. Kayak. Kali-kali. Baik-kali. Terima kasih. Terima kasih.